Intro Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo terus memperkenalkan jargon satset dalam pelawatannya ke Wonosobo, Jawa Tengah. Jargon satset ala Ganjar Mahfud kerja cepat dan tempat itu pun ditunjukkannya saat menemui pedagang di Pasar Induk Wonosobo. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkeliling di Pasar Induk Wonosobo. Kedatangan Ganjar untuk menemui dan mendengar langsung aspirasi dari para pedagang. Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu sekaligus mencari tahu teluhan pedagang serta bagaimana keadaan harga pangan. Dalam kunjungannya Ganjar mengungkap bahwa sejumlah harga bahan pokok terlihat sudah mulai naik menjelang hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pada momen inilah Ganjar langsung berkomunikasi dengan anggota DPRD yang mengikuti kegiatannya. Ganjar pun menyampaikan DPRD akan terus berkomunikasi dengan pengelola pasar sehingga hal ini bisa ditangani lebih cepat. Jelang tahun baru mudah-mudahan nanti semua terkendali. Tapi biasa selalu ada komplain-komplain di masyarakat terkait dengan perni-perni yang ada di Pasar Madi. Ada ibu-ibu Pak, pasarnya sudah bagus tapi tempat saya bocor. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari DPRD langsung direspon ya mas ya. Nanti biar langsung dibantu oleh DPRD untuk komunikasi dengan pengelola pasar sehingga ditangani lebih cepat. Sebenarnya kita mau kasih contoh saja ketika masyarakat bertemu dan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita bereskan saat itu. Selain harga bahan pokok, beberapa pedagang juga sempat mengeluhkan kondisi kiosk mulai rusak. Ditandai dengan kebocoran atap. Ganjar juga meminta agar para pihak terkait dapat bergerak cepat memperbaikinya. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Agus Aristiawan, Aigus melaporkan.